Nah, sebelum kamu lanjutkan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe Gorengan, gorengan Bakti kepada ibuku, demi menggapai ridho ilahi Selalu bersemangat menjalani hidup ini, akulah si kecil tangguh Nama saya Ipa Salipa, kelas 4, sekolah DSDM 76 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah keseharianku dalam menjalani hidup bersama keluargaku Aku bersyukur kepada Allah, telah dilahirkan di dunia ini bersama keluarga yang merawatku dengan penuh kasih sayang Aku tinggal di Kampung Tajur, Kecamatan Citarep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sehari-harinya, aku selalu membantu ibuku demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga amat hal 2 Rakyat main, mengajakkan si dede, terus jualan sama mie, nyolong gorengan, es, kecemilan, Seperti biasanya, aku setiap hari bangun pagi untuk bersiap-siap ke sekolah Ayo mandi, Pak, sekalian mengambil aduknya Aku pun segera beranjak dari tempat tidur untuk mandi Ibuku selalu membantu diriku di saat sebelum berangkat ke sekolah Perhatian ini, aku anggap sebagai bentuk wujud kasih sayang ibu sepanjang masa Setelah semuanya sudah siap, maka aku pamit ke ibu Dan meminta doa supaya hari ini aku dapat menerima pelajaran dengan baik Jangan sampai bengong Langkah demi langkah, aku sesuri jalan kampung ini untuk menuju ke sekolah Rutinitas berjalan kaki terus aku lakukan ketika berangkat ke sekolah Aku bersekolah di SDN Tajur 06 dan kini duduk di kelas 4 SD Sebelum pelajaran dimulai, kami berdoa secara bersama-sama terlebih dahulu Assalamualaikum, anak-anak, selamat pagi Agar kami semua bisa menerima pelajaran dengan baik dan cermat Kita akan berdoa dulu Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Oke Boleh, nalar silahkan dipimpin teman-temannya Yuk kita berdoa Apa yang memimpin doa, apapun Tuhan? Proat kita berikan Insya Allah Waalaikumu Alhamdulillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku belajar matematika Ya, pelajaran ini adalah mata pelajaran kegemaranku Tentang sudutin teripah Aku pun sudah siap menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan oleh guruku Coba, berapa derajat? 90 90 Nih, seperti ini sudutnya Lalu, terus pendiam Tapi dia tuh anaknya rajin Gigih banget gitu loh, belajar tuh Ayo, ayo, ayo belajar gitu Yo, sekarang gue mau tanya Siapa yang bisa Ayo, siapa yang bisa mengerjakan ini? Siapa yang bisa? Di kesempatan ini, aku mencoba menjawab pertanyaan berhitung dari ibu guru Ipah bisa? Boleh, sok silahkan baju Ipah Ayo, Ipah kerjakan Berikat rajin belajar di rumah Ternyata hasil jawabanku benar Alhamdulillah Yang besar sudutnya Yang besar, gambarnya yang besar Set Mat, teman-teman, betul gak? Betul Tepuk tangan untuk Ipah Terima kasih Ipah Ayo Ipah Tepuk tangan untuk Ipah Semoga Pak Ipah baru pulang ya Ayo ganti bajunya cepat Sepulang dari sekolah Aku kemudian ganti pakaian Dan melanjutkan aktivitasku Yaitu membantu Ibu di rumah Mencuci piring Merupakan kegiatan sehari-hari Yang aku lakukan Meski begitu Aku tak pernah terbesit Untuk mengeluh dari pekerjaan ini Karena aku tahu Semakin rajin membantu Ibu Insya Allah Pahalaku semakin bertambah Amin Setelah membantu Ibu Maka Aku mengulang kembali Pelajaran di sekolah Aku percaya Dengan rajin belajar Insya Allah Cita-citaku dapat diraih Kelak Ketika aku dewasa nanti Ipah diangkat Derajatnya Diangkat sekolahnya Kebaikan Ipahnya Sepenuh Ipahnya Sampai perjuangan Ipah Dimanapun Ibu kasih sayang Ipah Cita-cita Ipah Lantar akhir nanti Keangkat oleh Ibu yang mengandung Yang mengandung Ipah Sayang sama Ipah Benar-benar Minta maaf Sebelum Ipah Apa tuh Nangis Gimana gitu Kadang-kadang Ibu Kadang mungkul sedikit Setanya Nangis Ibu Ibu Bergini ke sana Ibu-Ibu sendiri Nanti Diambung Selain mencuci piring Aku juga rajin Membersihkan Makam ayahku Yang lokasinya Ada di sebelah rumah Aku bersama Ibu Selalu menjaga Kebersihan Makam ayah Ipah Beruang dulu yuk Biar enggak berkahnya Ayo Ayo Ipah Di saat itu Aku juga selalu berdoa Bersama Ibu Semoga ayah Dapat diterima Di sisi Allah Serta seluruh amalnya Juga diterima Amin Robana Abina Bidunya Senang Wakin Aja Bana Amin Amin Robbal Alam Semenjak ditinggal ayah Ibuku Kini menjadi tulang Tulang punggung keluarga Berbekal pendidikan yang minim Maka Keahlian Ibu Hanya bisa bekerja Sebagai serabutan Hasil upah Bekerja Ibuku Tak menentu Tergantung Dari ada yang Menyuruh dirinya Atau tidak Hati kecilku Berkata Berharap Ibu selalu Diberikan kesehatan Oleh Allah Dan selalu Senantiasa Ikhlas Merawat diriku Hingga Dewasa nanti Bidunya Oh Bidyan tuh Beres Iya tuh Atur mohonnya Bidyan Sama suaminya Atur mohonnya Bidyan Untuk beli makan Udah aja Garin Nanti Ditaruh Amin Nambung Nambung Iba Terus Diangkat Beli beras Dapat 25 ribu Ini bu Uangnya Buat Iba Aja Atau Bener Ibu Ya Cuma Iba Doang Sebelum Berjualan Aku selalu Dibantu Ibuku Untuk Menyiapkan Dagangan Aku Berjualan Aneka Jajanan Anak-anak Masing-masing Jajanan Ini Kemudian Aku kemas Rapih Dengan Ukuran Sedang Selain Jajanan Aku Juga Menjual Es Lilin Beraneka Rasa Untuk Harga Jajanan Aku Menjualnya Seharga 2000 Sedangkan Es Lilin Aku Jual 1000 Dari Dagangan Ini Aku Sudah Sangat Bersyukur Karena Dapat Membantu Ekonomi Keluarga Aku Kadang-kadang 35 Kadang 30 Jajanan Sekolah 5000 Budu Sudah Siap Sudah Sudah Itu Ya Es Iya Sudah 20 Sudah Sudah Tasnya Ya Ini Pakai Ya Nih Sudah Nih Siap Siap Setelah Semua Daganganku Siap Aku Bergegas Membawanya Keliling Kampung Aku Kemudian Kemudian Pamit Kepada Ibu Untuk Pergi Berjualan Di hari itu Kebetulan Ibu Ada Panggilan Disuruh Membersihkan Halaman Rumah Dari Salah Satu Warga Iya Camelan Camelan Biasanya Aku berjualan Ketika menjelang Sore Karena Di waktu itu Banyak anak-anak Yang sedang Bermain Tanpa Rasa malu Aku Datang Menghampiri Anak-anak Yang sedang Bermain Bersama Alhamdulillah Anak-anak Ini Membeli Sebagian Jajananku Aku Seneng Sekali Daganganku Laris Manis Terima Kasih Ya Allah Tak Sampai Disitu Aku Kemudian Bergeser Ketempat Lain Camelan Camelan Kebetulan Ada anak laki-laki Sedang bermain bola Pasti mereka Kehausan Setelah berlarian Selama bermain bola Beli Benar Benar saja Dagangan esku Juga laris manis Dibeli oleh Anak-anak Mereka Nampak Sungguh Menikmati Dagangan es Lilinku Alhamdulillah Alhamdulillah Ternyata Di tempat lain Jajananku Ada yang membeli Lagi Kali ini Orang dewasa Yang ingin Sekali menikmati Jajananku Aku sangat mengucapkan Untuk hari ini Karena hasil dagangku Tinggal sedikit lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ampunilah Dosa Aku Dosa Kepada Mieku Dan kakakku Allah Aku Pernah Ngebagin Mie Supaya Mie Gak sedih lagi Benar Tindah Penjah Semoga Jaman Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Bidia Kemana aja Saya tungguin dari tadi Sebentar ya Bi Ibuku memang bekerja Sebagai serabutan Namun Di sisi lain Ibu juga memiliki Tanggung jawab Membagikan sembako Kepada warga desa Yang membutuhkan Ibu Ibu Biasa mengambil Sembako Di rumah Pak Haji Sembako tersebut Kemudian Ibu bawa ke rumah Untuk dibagikan Memang Ada beberapa Sembako yang Ibu bawa ke rumah Dan salah satunya Diberikan kepada Keluarga kami Ayo naunya Ya Mbak Nenang Kan titipan Oh ayah Oke ulang cana Keluarga Iya ayah titipannya Om Endang Terima kasih ya Bidia Ya sama-sama Salam Salam Eh ayah tamu Ayah naun Cina itunya Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ada apa ini Alhamdulillah Ternyata Pak Haji yang biasa Memberikan sembako Datang ke rumah Dan menjelaskan kepada warga Bahwa memang hari ini Ibuku membawanya Tidak banyak Untuk itu Pak Haji akan Segera kembali ke rumah Untuk membagikan sembako Kepada warga desa Yang tidak mendapatkannya Saya janji Insya Allah Besok saya akan Kasih Buat Ibu-ibu semua Ya Bidia Sini Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jadi besok Insya Allah Saya kesini lagi Ngasih Titipan Bingkisan Buat ibu-ibu yang lain Yang tadi Ya Bia Ya Minta disampaikan Atau mereka Oh gitu Ada konten Maafnya Iya gak apa-apa Bia Gak apa-apa Cuma salah paham Doang gitu Ya Saya izin Pulang dulu Tadah urusan Saya pamit dulu ya Bia Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton 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 Saya kembali lagi Kesini Bidia Alhamdulillah Saya ada sedikit rezeki Buat Bidia Sekeluarga Semoga berguna Semoga bermanfaat Alhamdulillah ya Allah Tak pernah kurang nikmat Yang engkau berikan Yang engkau berikan kepada kami Berkahilah keluarga ku Dan lancarkanlah rezeki kami Amin Amin Terima kasih telah menonton Dan ini ada sedikit rezeki dari GTV Semoga berguna buat ibu sekeluarga Luang sekolahnya Terima kasih banyak Pak ya Terima kasih banyak Saya pamit ya Bu Ya Bia Banyak terima kasih ya Baik saya pamit Terima kasih Pak ya Yang pintar sekolahnya Assalamualaikum Bi Assalamualaikum Banyak terima kasih GEN TV Minta doanya Minta berkahnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih.